Sampai jumpa di video selanjutnya. Pergerakan indeks harga saham gabungan kita yang hari ini ditutup terkoreksi 0,4 persen. Sepertinya mengakhiri tren 4 hari terakhir yang mencatatkan penguatan. Apa saja catatannya di pergerakan atau perdagangan hari ini Pak Antonius? Ya kalau kita lihat perdagangan hari ini, indeks ditutup sempat melemah ya. Dan kita pun aspirasi sudah memiliki tanggal bahwa hari ini akan terjadi time resistance. Sehingga ISK idealnya untuk minggu depan ada koreksi pendek sebelum kembali rally ya. Oke koreksi pendek sebelum kembali rally. Ini level-level koreksinya apakah kemudian masih akan cukup dalam atau masih terbatas di level-level yang tidak begitu jauh Pak Antonius? Koreksi kalau melihat volatilitas harga di beberapa hari terakhir harusnya enggak terlalu dalam ya. Volatilitasnya redasi sehingga koreksinya pendek-pendek. Oke. Lantas levelnya sendiri bagaimana kemudian? Apakah kemudian sudah punya target juga mungkin dari Pak Antonius dan juga tim untuk melihat terutama perdagangan di pekan depan? Support terdekat untuk ISK sendiri di area 5.500 ya. Oke. Tapi untuk pergerakannya sendiri mungkin enggak langsung sampai sana karena volatilitasnya lebih rendah daripada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Volatilitasnya lebih rendah dibandingkan minggu-minggu sebelumnya 5.500. Ini terlihat menjadi level support. Tapi melihat penutupan di sesi kedua hari ini begitu ya nilai transaksinya juga cukup besar 12,2 triliun rupiah. Ini aksi net sell juga cukup besar juga dibukukan oleh foreign investor. Ada aksi apa sebetulnya yang terlihat di hari ini? Apakah memang akhirnya realisasi profit begitu kencang dilakukan di hari ini, Pak Antonius? Ya, memang aksi taking profit ini lebih mewarnai untuk aksi hari ini ya. Karena sudah beberapa hari juga banyak yang mencapai area resisten sehingga kota-kota realisasi profitnya. Oke. Jadi cukup sehat kah koreksi dia hari ini? Cukup sehat. Oke, cukup sehat begitu ya. Kita lihat levelnya 5.571, poin 656. Tapi level-level di sini 5.500, tadi juga sudah Anda sebutkan supportnya. Ini masih fase konsolidasi kah? Atau memang sudah cukup firm bahwa IHSG sebetulnya dalam beberapa waktu ke depan akan ke level-level yang lebih tinggi lagi, Pak Antonius? Level tinggi masih mungkin dicapai Ya, karena target resisten IHSG sebenarnya mati sampai nanti di area 5.900 ya. Untuk jangka menengahnya. Sehingga kalau untuk koreksi yang 5.500 hanya sebagai koreksi pendek sebelum kembali rally. Oke, sebelum kembali. Ini sudah, ya sudah kebagaian komunikasi. Oke, sebelum kembali rally ini menarik juga begitu ya. Masih ada level-level yang berpotensi untuk ditembus untuk indeks harga saham gabungan menengah 5.900 begitu ya. Tapi jika kita lihat hari ini sendiri selain realisasi profit yang memang gencar sekali dilakukan, apakah memang belum ada sentimen yang begitu spesifik sehingga bisa menahan melajunya indeks harga saham gabungan yang menghijau selama 4 hari berturut-turut, Pak Antonius? Untuk sentimen yang cukup kuat belum ada ya. Karena kita melihat volatilitasnya juga masih nggak begitu tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau sentimen yang cukup kuat itu belum ada ya. Oke, jadi memang masih belum ada yang mampu mendongkrat untuk bisa mempertahankan kenaikan. Sementara dari regional juga kita lihat ini cukup mix sekali. Dengan kewaspadaan pelaku pasar yang akhirnya menahan gerak market regional. Sementara jika kita lihat begitu ya beberapa emiten yang bergerak di hari ini masuk dalam top gainers dan juga top losers ini juga cukup menarik. Di top gainers kita lihat ada Telkom, kemudian ada WGP, GasElsa dan juga beberapa saham lainnya. Dan juga top losers juga menarik untuk kita cermati. Nanti kita coba ulas bersama Pak Antoni. Tapi sepertinya ini ada penelpon yang sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya sore, dengan Ibu siapa dari mana Bu? Yanti, Jakarta. Oke, Ibu Yanti di Jakarta silahkan Ibu Yanti. Ya, saya mau menanyakan, Tantam saya ada beli di, ada posisi di 1220. 1220. Sama BFIN di 400. Oke, BFIN ya Bu? BFIN ya? Ya, BFIN ya. Oke, BFIN di berapa, sorry Bu? 400. Oke, BFIN di 400. Targetnya seperti apa nih Bu yang ingin ditanyakan? Ya, untuk jangka pendek aja. Jangka pendek ya? Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yanti. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Ada Antam tadi dan juga BFIN. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Antoni, jika kita lihat ini aksi net sale. Begitu yang tadi juga sudah cukup kita ulas. Ada cukup-cukup besar di sini. Ini ada caps-caps besar, ada Bank Negara Indonesia, Astra International, ICBP, BMRI. Apakah kemudian saham-saham B-Caps sudah cukup mengalami kenaikan yang sudah terakumulasi dari kemarin? Sehingga akhirnya net sale-nya juga cukup mendominasi di hari ini, Pak Antonius. Ya, sama dengan IHC-nya. Realisasi profit menjadi warna utama untuk saham-saham B-Caps ya tentunya. Oke, masih menjadi warna utama. Begitu yang kita lihat, ini ada Bank Negara Indonesia menempati posisi pertama di net sale, minus 1,3 persen ke level 5.675. Untuk BNI sendiri, Pak Antoni, apakah kemudian ada future sendiri? BNI sendiri memang sudah waktunya untuk terkoneksi ke area sekitar support minornya di 5.550. Dekat situ bisa kita tunggu untuk melihat kalau support terbentuk, kita akan bisa masuk buy on weakness lagi sebenarnya. Oke, jadi ditunggu dulu support-nya untuk bisa masuk ke buy on weakness begitu ya. 5.550 tadi menjadi level yang bisa diperhatikan. Tapi trennya sendiri untuk BNI sebetulnya seperti apa, Pak Antonius? BNI sudah mulai kembali ready-nya dari akumulasi terakhir di sekitar bulan September. Itu kita sudah keluar dari akumulasi untuk BNI. Jadi tinggal tunggu retes, baru kembali naik kalau teluk secara teknikalnya ya. Oke, jadi tinggal ditunggu naik secara teknikal. Momentumnya berarti jangan sampai ketinggalan ini ya, Pak Antoni ya? Betul. Oke, itu untuk BBNI begitu ya masuk dalam net sale terbesar di hari ini dengan pelemahan 1,3 persen. Kemudian dari BBNI saya ke pertanyaan yang tadi sudah masuk lebih dahulu, Ibu Yanti di Jakarta. Pak Antoni ini ada Antam dan juga Bevin. Antam sudah punya di level 1,2,20. Untuk Antam seperti apa yang bisa direkomendasikan atau disarankan kepada Bianti? Antam kalau kita menisah kolumnya terus menurun ya dari rally terakhir di bulan al-Apember. Sehingga perlu kita cermati Antam untuk koreksi dulu ke RS 1,120 sebelum teman di rally. Nah, tinggal tergantung, Bu Yanti nih. Mau sell dulu baru nanti buyback di bawah atau mau average down, silakan. Target resistance sendiri masih bisa sampai ke RS 1,480. Oke masih ada resisten Begitu ya yang juga bisa diperhatikan Meskipun tadi dikembalikan ke Ibu Yanti Apakah kemudian ingin merakukan average down Atau ada strategi lainnya Sementara tadi view dari Pak Antonius untuk Antam Bagi Ibu Yanti yang sudah punya di 1.2.20 Silahkan bisa dicatat juga Begitu ya meskipun keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda Masih ada satu sum lainnya Bevin, Pak Antonius Tapi nanti kita ulas usai jeda Pemirsa jangan beredar dari tempat Anda Ideas Second Session Closing akan segera kembali